Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa di channel Reskirawit Nah di video kali ini kita akan membahas pengurutan data Menggunakan algoritma quickshort Apa itu algoritma quickshort Quickshort adalah merupakan algoritma pembagi Dia itu pertama membagi list yang besar Atau membagi data besar menjadi dua buah sublist yang lebih kecil Menjadi elemen kecil dan elemen besar Quickshort kemudian dapat menyorting sublist itu secara rekorsif Nah cara kerja quickshort itu seperti Dia itu mengambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot Vivot ini diambil secara acek dari dua data ini Arek kiri dan arek kanan ya Dan di tengahnya ada pivot Vivot ini adalah Dibaratkan median ya atau data paling tengah Pada sebuah daftar ya Nah kemudian dia itu menurutkan kembali sebuah list Sehingga elemen yang nilai kecil dari pivot itu Beralah di sebelah kiri pivot Dan yang lebih besar di sebelah kanan pivot ya Nah operasi ini disebut dengan partition Sub ini kemudian disorting secara rekorsif Dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih besar Kita lihat visualisasi dari Visualisasi dari quickshort Kita bisa lihat disini adalah Proses quickshort di Pengurutan secara Ascending atau Mengurutkan data dari yang terkecil Ke yang terbesar Nah Dia akan Selalu memilih Sebuah data sebagai pivot Dan kemudian Dia bandingkan dengan Arek kiri Terlebih dahulu baru diurutkan Ya Dia memilih Satu pivot sebagai tumpuan Dan melihat di arek kiri dan kanan Jika arek di kiri lebih kecil Maka dia akan Tetap di posisi paling kiri pivot Dan jika Dia lebih besar Dari pivot Maka Dia akan tetap di posisi Paling kanan pivot Sampai Proses Terurut secara ascending Nah Bagaimana contoh Codingan dari Proses Quickshort ini Nah Kita buka langsung aplikasi netmatchnya Ya seperti biasa Kita buat Project baru Klik file Pilih new project Pilih kategorinya java Dan Projectnya java application Lalu Klik next Sini kita disuruh untuk membuat Nah project ya Sini saya membuat Quickshort Quickshort Ya Quickshort Sini dosa dicentang ya Supaya kita bisa Supaya kita bisa Membuat Sekaligus belajar membuat Kelas sendiri dan package sendiri ya Klik finish Nah disini Quickshort ya Kita tekan di Source code page Ya kita tekan dua kali sini Tekan Di source code page Baru kita New New Java package ya Baru Beginnya kita ganti dengan Keyshort 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 Finish Baru kita buat Kelas baru ya Java Kelas Kita buat Quickshort Oke Finish Oke Terbiasa Kita Hapus Semua Ini adalah package Package yang sudah kita buat Ketari Akhirnya kita hapus Semua komentar ya Agar lebih rapi Nah ini adalah Clash yang kita buat Tadi Selanjutnya Kita akan membuat Metode main ya Kita buat dulu Untuk fungsi Quickshort Kita buat Static saja Static Void Quickshort Kita buat Sini Ini saya kasih nama Quickshort ya Ini namanya Sembaranya Yang tipe integer Data Integer Kiri Integer Kanan Integer Kiri Dan kanan ini adalah Menendakan Itu Variabel Atau Array kita Array kiri Untuk array kanan Setelah Dibagi ya Karena Quickshort ini Itu Dia membagi Dua buah Di atas Menjadi Array kiri dan kanan Dan Tengah ada Nilai pivot Nah Nilai pivot ini Akan menjadi Pembanding Untuk Diorotkan Dari Array kiri dan Array kanan Jika dia Lebih kecil dari Pivot Maka Tempatkan Di Samping Kiri Jika dia Lebih besar dari Pivot Maka Ditempatkan Di kanan Sampai Proses Yang diinginkan Itu Selesai Kita Kita Buat Dulu Integer I Sama Dengan Kiri Dan Integer C Sama Dengan Kanan Kita Buat Juga Parabel Pivot Dengan Tipe Integer Sama Dengan Data Di Index Kiri Oke Bermin Kita Buat Perulangan Gunakan Perulangan Duo Lalu Sini Kita Kondisikan Meo Wild Jika Data Di I Itu Lebih kecil Dari Pivot Maka I++ Artinya Jika Data Di Index I Atau Data Di Array Kiri Itu Lebih Kecil Maka Tempatkan Di Sebelah Kiri Pivot Ya Jika Array Kiri Itu Array Lebih kecil Dari Pivot Maka Tempatkan Di Sebelah Kiri Pivot Nah Jika Data DJ Data DJ Ini Kan Array Dengan Data Besar Ya Jika Dia Lebih Besar Dari Pivot Maka J Min Min Artinya Jika Data Rray Kita Lebih Besar Dari Pivot Maka Tempatkan Dia Di Sebelah Kanan Oke Lalu Kita Buat Kondisi Disini Nah Jika I Lebih Kecil Sama Dengan J Jika Bangun Kita Buat Parabel Nanti Data Di Kita Buat Lagi Nantikan Data Di Indeks I Dengan Data Di Indeks J Oke Baru Kita Kembalikan Pada Parabel Awal Sorry Tem Ini I Plus Plus Dan J Min Min Agar Array Di Sebelah Kiri Dan Array Sebelah Kanan Itu Tetap Terjadi Proses Recursive Lalu Kita Buat Disini Lagi While Eh Sorry Kita Buat Nya Kita Buat Nya Disini Ya While I Lebih Kecil Sama Dengan J Nah Jika Jika I Lebih Kecil Sama Dengan J Maka Kita Buat Kondisi Lagi Jika Kiri Itu Lebih Kecil Dari J Maka Kita Panggil Fungsinya Ya Quick Short Quick Quick Short Yaitu Di Area kita Data Dengan Index Di Kiri Yang Jumlah Data Di J Oke Lalu Kita Buat Kondisi Yang Kedua Jika Di I Lebih Kecil Dari Kanan Ya Kecil Dari Kanan Kita Panggil Lagi Fungsi Yang Sudah Kita Buat Quick Short Area Kita Di Index I Dengan Jumlah Data Di Area Kanan Oke Nah Kita Sudah Selesai Buat Fungsi Dari Quick Short Selanjutnya Kita Buat Metode Main Kedua Untuk Deklarasi R Deklarasi Area Kita Kita Buat Sini Public 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 Static Void Main Deklarasi Tipe String Dan Air Gas Air Gas Ini Adalah Sesembarnya Kita Ganti Saja Sini Jadi Reski Ya Nama Saya Selanjutnya Kita Kita Inisiasi Langsung RD Kita Integer Data Sini Kurung Penutup Kurung Kurung Saya Tidak Berfungsi Jadi Saya Harus Begini Nah Langsung Isi Dengan Nilai Sebarang Sembarang Nilai 7 6 Cukup Ya 1 2 3 4 5 7 Oke Lalu Kita Buat Lagi Pak Arabel Mengganti Untuk Mengganti Untuk Mengetahui Size Untuk Ukuran Data Kita Agar Lebih Mudah Dalam Penutusan Coding Nanti Kita Buat Drupal Ini Kata Petunjuk Setelah Sebelum Disorting Sebelum Kita Sorting Nah Ini kan Sebelum Disorting Jadi Kita Gunakan For Perulangan Lagi Untuk Menampilkan Semua Data Kita Di Area Size Nah Disini Adalah Variable Gunanya Variable Pengganti Tadi Kita Tidak Usah Build Dari Variable Data Di Link Untuk Mengetahui Ukuran Dari Area Kita Cukup Menggunakan Size Kita Sort Kembali Sini Data Di XI Kita Hapus New Line Untuk Pengurutan Data Yang Lebih Rapi Selanjutnya Kita Buat Data Yang Sudah Disorting Sebentar Saya Geser Kembali Kebawah Ini Kita Buat Lagi Petunjuk Setelah Setelah Disorting Dari Sorting Kita Buat New Line Dulu Enggak Lagi Rapi Oke Kita Kembali Gunakan Peruangan For Untuk Menampilkan Semua Data Di Area Kita Oke Size Lalu Kita Search Data Di Data Di Index I Hapus Kita Tambah Sedikit Oke Agar Agar Berap Oke Ini Kita Sudah Selesai Buat Output Dari Couture Kita Run Untuk Melihat Hasilnya Data Selentar Data Tidak Terurut Nani Kita Periksa Oio Untuk Disini Disini Kita Mempunyai Dua Metode Main Satu Untuk Fungsi Quick Short Satu Untuk Deklarasi Array Kalau kita Ingin Menampilkan Hasil Sorting Kita Panggil Dulu Fungsi Yang Sudah Kita Buat Di Atas Dengan Nama Couture Kita Sudah Beri Nama Tadi Couture Dengan Nama Variable Array Kita Index 0 Dengan Ukuran Size Kurang 1 Oke Size Kurang 1 Lalu Kita Panggil Nah Ini adalah Hasil Sortingan Metode Ascending Dengan Pengurutan Dari yang terkecil Sampai yang terbesar Ini saya belum Sorting Kita bisa Lihat Perbedaannya Dan ini Setelah Sorting Oke Bagaimana Jika kita Ingin Merubah Hasil Sortingan Dari yang terbesar Jadikan Terkecil Dari yang terbesar Dulu Dirutkan Nah Caranya Itu mudah Cukup Kita Lihat Di Perluangan Sini Nah Kita Ganti Saya Perluangan Yang Disini Ini kan Lebih kecil Dari Vivo Jika Kita Ini Mengurutkan Dari Datang Terbesar Yang Kecil Kita Ganti Bagian Sini Kita Ganti Bagian Sini Dan Ini kan Lebih Kecil Kita Ganti Dengan Lebih Besar Dan Di Bawa Ini kan Lebih Besar Kita Ganti Dengan Lebih Kecil Oke Itu Saja Dan Data Yang lain Ada yang Dirubah Kita Coba Lihat Hasilnya Kita Run Dulu Nah Ini adalah Hasil Sebelum Disorting Dan Ini Hasil Setelah Disorting Dengan Metode Descending Atau Menurutkan Data Dari Yang Terbesar Jadi Yang Terkecil Oke Saya Kira Sudah Sangat Jelas Buat Teman Teman Semua Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Dan Jangan Malas Untuk Latihan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan